Perhatian para pelintas akses Jembatan Suramadu di pagi hari tertuju kepada jalur sisi barat atau akses menuju kota Bangkalan, Jumat, 29 April 2022. Sebuah dehatsu pikap bermuatan daun pintu keluar badan jalan hingga menabrak pohon di sisi kiri pada KM-8 akses Jembatan Suramadu, Desa Masaran, kecamatan Teragah sekitar pukul 7 WIB. Pikap berwarna hitam dengan nopol AB8460 CD itu mengalami ringset di bagian depan. Empat penumpang merupakan satu keluarga, terdiri dari bapak ibu dan dua orang bocah laki-laki. Rombongan tersebut hendak berkunjung sekaligus memasang daun pintu pesanan sanak keluarga di kecamatan Galis. Kanit Lakalantas Satlantas Polres Bangkalan, Ibtu SIS Eko Purnomo mengungkapkan, akibat kecelakaan tunggal itu, Sopir Pikap, Aj Madin, 41 tahun, beralamatkan Widomartani, kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Jawa Tengah meninggal dunia di lokasi kejadian dengan luka di kepala dan kaki. Sedangkan istrinya, Rosidah, 35 tahun menderita luka berat di bagian kepala dan kaki. Dua anaknya, TF, enam tahun menderita luka lecet tangan dan kaki dan SF, empat tahun menderita patah kaki kanan dan kiri. Rancana rombongan itu mengarah ke Galis, sambang keluarga sekaligus membantu pemasangan daun pintu. Ketika di lokasi, Sopir diduga mengantuk karena perjalanan jauh. Kendaraan keluar dari badan jalan, oleng ke arah kiri dan menabrak pohon, ungkap SIS Eko kepada tribunmadura.com. Kecelakaan tunggal hingga dugaan Sopir mengantuk disimpulkan berdasarkan hasil olah lokasi kejadian. Seperti tidak ditemukan bekas rem dan pada badan pikap tidak ditemukan bekas singgungan atau benturan dengan kendaraan lain. Penumpang duduk di depan semua, dua bocah laki-laki adalah anak-anaknya. Usia enam tahun dan empat tahun, salah seorang anaknya patah tulang kaki, pungkasnya. Jangan lupa, like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini.